halo teman-teman jumpa lagi di dapur mama vina jangan lupa follow dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapur mama vina ya teman-teman kali ini mama vina mau menyambel pete sama bikin coelan ya teman-teman oke sebelum itu kita berjalan dulu mau pergi ke warungnya nini preti ya teman-teman itu aku berjalan di terobosan ya teman-teman cuma jaraknya sedikit jauh lah ya teman-teman kalau berjalan nah itu ada bocil-bocil lagi pada main itu dia warungnya teman-teman karena warungnya pepek pronak apa bayi anak bingung aku milih janganan jadi aku milih gesek pedabai terus karoar pengen nyambel pete ya teman-teman jadi kayaknya enak banget itu jangan numis itu kayaknya sudah melengar banget jadi kita goreng-goreng tahu nanti biar gampang dan mudah ya teman-teman cepat lagi prosesnya oke oke belanjaan newis rampung siki aku otw bali ya teman-teman itu seperti biasa kita berjalan ke lorong 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 kehidupan nah itu dia kita lihat ketemu sama itu mbak kayu pelintik terus nah itu kandang waduh saya ya teman-teman disini suasana pedesaannya itu sangat luar biasa asri banget teman-teman masih asli bebas polusi pokoknya udaranya seger nah gue mbak kayu mbak kayu ini agi padang rumpi nang patrol seperti biasa ya seperti itu ya teman-teman kalau ibu-ibu nah kita lanjut mau pulang teman-teman karena sudah lama ngobrol tadi ngerumpi-ngerumpi sebentar tadi di jalan ditawarin ke timun ya teman-teman itu aku beli timun dua kantong kresek seperti itu cuma 7 ribu rupiah teman-teman murah banget kan jadi sebaskom itu dua kilo ya teman-teman nah itu aku beli belanjaan sabun sama teman-teman temennya lah pokoknya dedek bengek anak tuku tuku petenjerone uler dok jangan dibuka gue nanyong tekae tekset ini emang-emang dibuang langkot dikumbah ya tepak uler orang apa-apa biasanya be ulernya melu kepangan oke kita cuci-cuci bersih timunnya dicuci anu tepat-tepak obat semprot ya teman-teman jangan lupa dicuci itu gesek pedanya juga dikum dulu sebentar kita sambil cuci-cuci timun sebentar ya seperti itu ya teman-teman biar bersih semuanya bebas racun lah pokoknya gue kan gelem disemprot anu temen-temen nang wongesing nantur gue anu metik dewek punya kebun sendiri itu jadi murah banget dari petaninya langsung ya temen-temen jadi masih murah kalau di pasar mungkin satu kilo itu lima ribu tapi itu cuma 3500 ya temen-temen oke itu aku bilas-bilas timunnya dulu dicuci dua kali ya temen-temen biar lebih bersih kayak gitu nah itu aku lanjut mau cuci gesek pedanya itu dikeluarkan isi perutnya ya temen-temen itu pahit biasanya kalau nggak dibuangin itu pahit ya temen-temen kalau mencuci pedanya itu dibuang kotaknya kayak gue menkon bersih ngisore njerone kayak gue gue dilengkan anak kotorannya nah gue wis pada bersih kabe kita bilas-bilas cuci-cuci seperti itu ya temen-temen cara mencuci pedanya yang baik dan benar oke cuci timun peda kalau petai wis rampung kita lanjut ngoreng tahu ya temen-temen terus sambil ngoreng tahu kita nunggu kita langsung nyambel petene ya temen-temen sambalnya bumbunya mentah semua kecuali terasinya yang digoreng itu aku kasih minyak jelanta sedikit ya temen-temen nah itu aku kasih gula sepotong saja jangan banyak-banyak mbo kelegen mbo kayak kolek petek kayak gue ya temen-temen nah itu dia terus kita kasih sasa pokoknya jangan lupa dites rasa biar tambah nikmat kita masukkan satu butir tomat satu buah tomat itu mentah ya temen-temen nggak usah digoreng kita bejek-bejek kita uleg-uleg seperti itu runyah-runyah baik aja terlalu lembut menkon mandan kledus-kledus kayak gue rasa nepo oke kita masukkan petenya ya temen-temen kita masukkan uleg-uleg lagi seperti itu ya temen-temen itu sambil petenya sudah mau jadi kita tutuk-tutuk dulu seperti itu ya temen-temen biar mandan ngeresep bumbu kayak gitu ya temen-temen oke kita aduk-aduk pakai sendok ya temen-temen biar merata dan jangan lupa dites rasa oke sambel lewis dadi tahu lewis mateng kita lanjut goreng pedat terus kita iris-iris ya temen-temen timunnya nah seperti itu kita jadikan menjadi satu wadah ada gesek tahu dan kawan-kawan oke kita sudah siap semuanya tinggal kita makan ya temen-temen siap makan oke itu seperti itu ya temen-temen gampang dan mudah resepnya masaknya mudah bumbunya sederhana nikmatnya luar biasa ya temen-temen bisa ngetek nanasi sepakul nah itu lanjut aku mau beli pelas ya temen-temen pelas buat melas angklung aku mau bantuin suami begitu ya temen-temen habis makan masak sudah itu tinggal kerja ya temen-temen golet duit maneng golet duit maneng menkondue duit akeh banget oke temen-temen nah itu dia aku lagi buang-buang isi dalam bambunya ya temen-temen dalamnya itu ada serbuknya seperti itu kita buang-buang bersihkan dulu nah itu pelasnya yang tadi aku beli kita gosok-gosok seperti itu ya temen-temen kita pelas-pelas sampai halus sampai bersih yang itu jamur-jamur yang di bambu nempel ya temen-temen biar kelihatan mulus seperti itu seperti muka-muka temen-temen yang kinclong yang glowing bambu juga perlu berglowing glowing riak ya temen-temen oke biar laku mahal gitu tampilannya oke terima kasih yang sudah menonton video-video mama vina semoga bermanfaat jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati